Satuan Reserse Narkoba Polresta Jayapura Kota menangkap seorang pengedar obat keras berbahaya berjenis Pilkoplo bernama Samuel Luther Rahayan Onggi pada Kamis 16 Mei di Perumna 1 Waena Kota Jayapura, Papua. Dari penangkapan tersebut, aparat menyita sebanyak 4.582 butir Pilkoplo senilai 100 juta rupiah yang dikirim dari Jember, Jawa Timur. Kapolresta Jayapura Kota Kombes Polisi Victor D. Makbon di Jayapura Jumat 17 Mei mengatakan pelaku mengaku ribuan Pilkoplo itu rencananya akan diedarkan di kota Jayapura dengan menyesar kalangan anak muda. Motifnya barang ini oleh yang bersangkutan, dipesan dan akan dipasarkan di kota Jayapura. dan yang bersangkutan mengakui bahwa ini adalah paket yang dipesannya. Dan memang pelaku tidak hanya melakukan sendiri, ini sedang kita kejar kawannya yang ikut terlibat dalam perendaran jenis Pilkoplo. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 453 Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman pidana penjara 12 tahun. Dari Jayapura, Papua, Laksomahendra, Kantor Berita Antara, Muartakan. Terima kasih. Terima kasih.